halo halo guys jumpa lagi di channel Aesapoteri kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetting running tech mini atau mini-led display menggunakan PC ya guys karena untuk pakai Android itu belum bisa ya jadi harus menggunakan PC atau laptop guys jadi langsung saja kita simak videonya guys cek it out hai 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 oke pertama-tama teman-teman ketika membeli running tech mini ini atau nemtack mini atau mini-led display ini ya guys ini yang saya pakai warna hijau dan cara artinya juga warna sama meskipun warnanya beda-beda ya guys ini adalah kode dari mini-led display ini guys temen-temen akan mendapatkan manual seperti ini ya guys caranya di sini ada bahasa-bahasa Cina lalu di sini bahasa Inggris jadi yang kita dapatkan adalah unitnya ini selanjutnya kabel USB nah kebetulan kabel USB ini di perangkat PC saya tidak bisa terbaca ya guys jadi ini saya pakai ini pakai charger HP biasa ya oke selanjutnya teman-teman tinggal Hai buka aplikasinya yang telah di-download atau minta linknya ke penjualnya ya guys atau nanti akan saya taruh di-download ini ya guys mini-led v9.92 ya guys ini versinya dan ada lagi versinya 91 ya guys untuk aplikasinya ini teman-teman bisa download atau minta linknya ke penjualnya ya guys atau nanti akan saya taruh di deskripsi guys jadi aplikasinya seperti ini guys disini sudah saya edit-edit ya guys saya kosongkan agar teman-teman bisa paham dari awal disini teman-teman pertama-tama atur bahasanya dulu disini sudah saya atur pakai bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami di sini guys kemudian disini ada komputernya ini ketika kita memasukkan USB-nya atau menghubungkan mini-lednya disini akan terbaca di sini guys kalau lah mini-lednya warna merah disini akan merah kalau hijau disini akan warna hijau guys kira-kira seperti ini disini untuk mengeditnya teman-teman tinggal kita pilih teks atau gambar ya guys seperti itu disini ada efek nah efek ini ada banyak ya guys ada kiri kanan naik turun tetap animasi salju tengah jadi banyak pilihannya ya guys jadi agar tidak membosankan dan lebih menarik disini ada mempercepat untuk kecepatan ketika jalan selanjutnya ini ada waktu ada kedip ada tenda ada tenda besar ada apa ini ya guys memilih oke selanjutnya kita hubungkan mini-lednya ke PC atau laptop teman-teman kita hubungkan ya seperti ini ya guys dalam keadaan mati kalau kita colokkan ini akan hidup ya guys seperti ini kalau kita hidupkan ini akan mencharger jadi ada gambar baterai dan kopi guys seperti itu dan kita lihat disini sudah terhubung ya guys disini sudah ada tulisan mini-lednya kalau kita cabut atau tidak terhubung ini akan kembali kosong kita hubungkan lagi dan langsung terhubung ya guys selanjutnya teman-teman bisa scan misalnya ini sudah ada sudah pernah diprogram bisa di-scan guys jadi untuk melihat settingan yang ada disini ya guys pertama-tama sebelum kita mengetiknya atau menulis yang akan kita tulis ya guys teman-teman pilih dulu karakter tulisannya guys nah disini saya biasanya menggunakan ini ya guys batang lalu saya kita tinggal tulis seperti ini selanjutnya kalau teman-teman ingin menggunakan dua karakter tulisan teman-teman klik lagi disini guys untuk variasi saja boleh pakai karakter yang lainnya saya ada ini saya coba pakai nyala ini karena sudah saya coba tulisannya itu lebih kecil guys nah jadi disini sudah ada tulisannya ya guys selanjutnya disini nah selanjutnya disini gak tahu saya fungsinya untuk apa ya guys saya kurang paham juga teman-teman bisa coba-coba sendiri karena saya coba juga saya tidak melihat perubahan yang terlalu signifikan ya guys nah kecuali yang ini yang ini untuk menggeser tulisan yang ada di atas ini guys untuk mengatur posisinya guys jadi seperti ini nah selanjutnya disini ada untuk huruf tebal selanjutnya disini untuk huruf miring dan ini untuk menggaris bawahi jadi teman-teman tinggal klik lalu teman-teman tulis misalnya ayess ya guys tulisannya akan lebih tebal dari yang normal guys selanjutnya kalau sudah teman-teman tinggal pilih menegaskan nah disini ada tampilannya untuk tampilannya kiri dari kanan kiri atau naik turun nah teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan guys saya akan coba dari kanan ini saja guys ini tuh kecepatannya semakin besar ini akan semakin cepat ya guys selanjutnya teman-teman nah ini untuk berkedip ini tulisannya akan berkedip lalu disini ada tenda seperti ini guys disini gak tahu ini artinya apa guys besar memilih memilih gak tahu saya akan mengirimnya guys kalau sudah akan jadi seperti ini guys kalau ini dari kanan ya guys kita coba dari kiri lalu teman-teman bisa kirim lagi jadi tulisannya kan dari kiri ke dari kanan ke kiri seperti ini guys selanjutnya mungkin ini untuk menandai ya guys agar menjalankan ini kita klik juga kita kirim lagi guys jadi ada kedip-kedip jadi campur-campur ya guys seperti ini kalau kita hilangkan kedipnya nah jadi kan seperti ini guys teman-teman untuk simbol-simbolnya teman-teman bisa pilih sendiri ya guys ada banyak sekali simbol-simbolnya itu ada sangat banyak guys yang sering saya pakai itu mungkin batang selanjutnya nyala nah cuma itu saja guys selanjutnya tinggal hurufnya besar atau kecil besar atau kecil ya guys seperti ini teman-teman coba sendiri di rumah atau di warnet ya guys jadi sangat mudah untuk menyetting running tech mini ini guys seperti ini guys sangat ramai sekali jadi cukup begitu saja guys sangat mudah untuk menyettingnya guys teman-teman bisa coba-coba sendiri untuk tulisan-tulisannya itu semuanya ya guys tergantung dari keinginan teman-teman jadi untuk kali ini janji saya sudah saya tepati ya guys untuk cara menyetting running tech mini oke dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan bye-bye bye-bye bye-bye